Intro Kami akan perkenalkan kembali kedua fighters yang akan bertarung malam hari ini tentunya Perbaikan peringkat pantam weight 61,2 kg Langsung saja dari sudut biru kelahiran Nainggolan, Sumatera Utara 21 tahun, 170 cm dengan basic wushu dan juga muay thai This is the baby gang from Survivor Medan Bunatua Lumbanggonggong Baik dan salawan dari sudut merah Kelahiran pematang siantar, 22 tahun, tinggi 168 cm dengan basic gulat from Hati Borneo This is fighters, Robby Faisal Baik, langsung saja untuk juri satu Lafran, juri dua Wahid, juri tiga Soma dan juga wasit kita Steffi Juru Faisal, selamat bertarung Berangkat Steffi Steffi Ikut perintah saya, lindungi diri kalian, main dengan sportif Tosco Kembali ke sudut Last bout of the night, silahkan nanda Terima kasih Ovi, pertandingan terakhir pada malam hari Langsung saja ya Shoot langsung dari Robby Shoot Kita lihat, dua fighter muda, dua fighter debutan, tidak tanggung-tanggungung, langsung serang Karena Robby ini memang, dia ini memiliki disiplin gulat ya Menjatuhkan, menjatuhkan, berusaha untuk mengontrol pinggang dan melakukan light trip Ya, nah disini Bagaimana Sudah-sudah dari kedua petarung Ya, mereka masih mencoba Menjaga jarak lagi Menjaga jarak ya Oke, satu tendangan Tendangan dari Bona Tua yang gagal Robby masih mengejar Terlangan mengejar sangat efektif Dari Robby Berhasil Bona Tua saat ini yang Hammer Hammerfish Dian dilancarkan di arah kuping kanan Untuk melupakan kakinya, Bung, dari seorang Robby Dari Robby Kita lihat beberapa pukulannya mengena Sangat telak ya Tentunya itu membuat Robby ini kehilangan Keseimbangan ya Konsentrasi dan keseimbangan Kita lihat bagaimana pada saat bangun Kita lihat Terlihat goyang Ya, terlihat goyang disitu ya Karena pukulan ke arah kuping itu sangatlah membuat Mengganggu konsentrasi Karena disitu letak keseimbangan badan disitu Robby masih mencang menahan satu kaki dari tadi, Bung Tentunya Single legnya Oke, dia berusaha untuk mengambil posisi Kembali terlepas, Bung Oh Ya, Bona Tua Luar biasa defense yang baik Mencoba mengendalikan dari atas, Bung Gerakannya sangat liar Luar, luar, luar Begitu liar Bisa ke kiri, bisa ke kanan Kita lihat Dan ini seperti Kalau tidak dijukai dengan sangat menit Stamina yang baik Gerakan-gerakan yang dilakukan Bona Tua Bisa melelahkan untuk Wanda kedua dan ketiganya, Bung Ya, betul Karena gerakan pada saat melakukan takedown ya, Bung Anda ya Sekali saja Anda berusaha untuk takedown dan gagal Itu sangatlah menguras tenaga Tentunya Membangun lagi susah Ya, tentunya Bung Kita pasti tahu, karena Bung Anda adalah seorang praktisi berhasil jiu-jitsu ya Berusaha untuk melakukan takedown apabila gagal Tentu sangat melahkan Terima kasih lagi, Bung Ya, kita lihat Bung 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 Dan selamat buat Bonatwa debutnya Menghasilkan kemenangan di round yang pertama Betul, takedown defense yang baik Ini yang telah kita kasihkan bersama-sama WC Steffi memberhentikan di round pertama Di menit ketiga dan kosong satu detik Dengan TKO Dengan leg kick dimenangkan dari sudut Biru Bonatwa Lumbang Tongkong Terima kasih telah menonton